Intro Hai 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 Selamat pagi pemirsa Ini dia insert pagi bersama saya Riany Ibrahim dan juga yang cantik di samping kiri saya Ya saya Alana Tanya masih siap untuk memberikan informasi-informasi dari dunia celebrity untuk pemirsa setia insert pagi Seperti biasa, kalau pagi kita udah cantik, udah ganteng ya menemani anda Sepertinya kamu ngomongnya saya sudah cantik Oh enggak, enggak dong Kamu cantik, aku ganteng Cantik, ganteng Tapi apalah arti cantik dan juga ganteng kalau belum punya pasangan pemirsa Kenapa sih pagi-pagi ini langsung mengorek luka ini lagi happy-happy nya Tapi soalnya kita akan melihat nih Oh bukan, jomblo itu adalah pilihan Nah jomblo itu pilihan bener ya Kali ini kita akan melihat pasangan yang udah gak jomblo karena mereka sudah punya pasangan, mereka sudah menikah, sudah punya anak juga, sudah bahagia dengan keluarganya Dan akan ditambah lagi kebahagiaannya Ya ada Andika dan juga Indra Bekti yang akan bercerita mengenai kehamilan istri mereka Aduh kalau misalnya dari istrinya Indra Bekti ini kan kehamilannya 7 minggu nih pemirsa Dan kalau Andika Pratama usisi ulis tawatinya ini kehamilannya 6 bulan ya Dan ini adalah Dan-dan-dan-dan-dan Perempuan lagi Hah masa sih? Iya perempuan lagi tapi gak apa-apa dong Tapi itu kan masih prediksi Betul, bisa berubah kan nanti ya Tapi apapun itu jenis kehamil ini yang penting sama Nah sedangkan Indra Bekti ini belum ketahuan ya Karena masih 7 minggu Oke kita mau melihat kebahagiaan dari Indra Bekti dan juga Andika Pratama dan berikut liputannya untuk anda Ini dia Artis Andika Pratama seakan mulai tergoda hatinya untuk tak sabar menanti kehadiran si jabang bayi yang masih dalam janin usis listiawati Ya sebagai ayah sosok yang juga presenter ingin segera melihat bayi bungsunya yang menurut hasil USG mengindikasikan berjenis kelamin perempuan Udah lewat 4 bulan, udah hampir 4,5 ya 4,5 bulan Alhamdulillah sehat Kalau menurut hasil USG kemarin kayaknya bakal perempuan lagi Jadi akan ada 4 perempuan di rumah Tapi ya gak apa-apa seneng juga Karena kondisinya sehat, semuanya normal Usinya pun juga sehat Jadi gak pernah ada masalah sejauh ini alhamdulillah Udah lewat sih kemarin sih Ngedamnya udah banyak sih Sekarang sih sesekali aja Kalau sekarang Tak bisa ditutup-tutupi Andika Bila sebenarnya ia dan istri teramat berharap bayinya kali ini adalah laki-laki Namun mereka juga tak ingin kecewa saat mengetahui calon buah hatinya lagi-lagi berjenis kelamin kaum hawa Kita syukurin jenis kelamin apapun Kemarin saya sempat Harapnya laki-laki Istri juga pengennya dapetnya laki-laki Karena biar lengkap lah Habis itu udah gitu Ternyata perempuan lagi Terus habis itu Saya bercanda-bercanda mau sih Kalau misalkan perempuan lagi nampak lagi dong Kayak gitu-gitu Wah gak tau deh gak tau Enggak lah cukup lah cukup Empat emang Apa namanya Kurang Kayaknya udah banyak nih Iya sih kayaknya udah banyak Ya kayak gitu-gitu aja sih Sebenernya kalau excitednya biasanya tiap ke dokter saya selalu dampingin gitu Saya pengen mantau juga perkembangannya seperti apa Terus kan kalau misalkan di USG gitu kan lucu ya Maksudnya dia gerak apa segala macam Seneng aja gitu Lain dengan Andika dan Usi Ketiga putri terdahulu mereka justru begitu antusias Menyambut sang adik baru yang diketahui berjenis kelamin perempuan Sebagai pernyataan cinta dan sayang Kedua putri mereka yang sudah besar menyatakan siap untuk membantu Andika dan Usi Dalam merawat adik kecil nanti Lebih seneng lagi begitu denger adiknya cewek lagi gitu Karena punya temen main lagi Istilahnya kan jaraknya udah sangat jauh ya Terus kakak-kakaknya udah punya jiwa ngemong gitu Kalau lihat ponakan yang lebih kecil abis segala macam Selalu pengen ngajak main Nah ini pasti sama adiknya pasti nungguan Perasaan tak sabar untuk melihat anggota baru keluarga hadir di tengah keluarga Juga tengah dirasakan artis yang juga presenter Indra Bekti Walau tak menduga bila istrinya Adila Jelita tengah hamil tujuh minggu Bekti nyatanya begitu antusias menyambut anak ketiganya ini Hari ini tempat tujuh minggu Itu apa namanya kita tak menyangka tak dinyana ya Jadi sebenarnya ini gak di program-program amat Istilahnya kebobolan ya bun Kebobolan yang rejeki ya Tak ubah keluarga Andika dan Usi Bekti juga memimpikan anaknya kali ini berjenis kelamin laki lagi Agar rumahnya terasa lebih lengkap setelah dua anaknya terdahulu adalah perempuan Menyadari ada dua anak yang masih balita Bekti pun perlahan-lahan mulai memberitahu kepada kedua putrinya Abel dan Daphnia untuk ikut menyambut calon adik baru mereka Sebagai ayah Bekti pun mulai mengajarkan untuk mencium perut Adila Sebagai tanda kasih sayang kepada calon anggota keluarga mereka kelan Maunya sih laki-laki ya bun Tapi apa aja Kalau dapetnya laki-laki yang kebobolan gak nyesel ya Iya bener-bener banget Bener banget sih mas Kalau misalnya dapet laki-laki yang dibuang-buang udah Alhamdulillah sih belum Belum ya Baru tujuh minggu alhamdulillah Belum Baru diajarin tadi pagi sama ayahnya ya Apa tuh? Daphnia Mabel Apa tuh? Gimana sama adik barunya? Oh iya harus dicium Dan apa namanya dielus-elus gitu diperkenalkan You will have a baby later gitu Perasaan tak sabar untuk melihat anggota baru keluarga hadir di tengah keluarga Juga tengah dirasakan artis yang juga presenter Indra Bekti Walau tak menduga bila istrinya Adila Jelita tengah hamil tujuh minggu Bekti nyatanya begitu antusias menyambut anak ketiganya ini Hari ini tepat tujuh minggu Itu apa namanya kita tak menyangka tak dinyana ya Jadi sebenarnya ini gak di program-program amat Istilahnya kebobolan ya bun Kebobolan yang rejeki ya Ketiba rejeki loh bener-bener Tak ubah keluarga Andika dan Usi Bekti juga memimpikan anaknya kali ini berjenis kelamin laki lagi Agar rumahnya terasa lebih lengkap setelah dua anaknya terdahulu adalah perempuan Menyadari ada dua anak yang masih balita Bekti pun perlahan-lahan mulai memberitahu kepada kedua putrinya Abel dan Daphnia untuk ikut menyambut calon adik baru mereka Sebagai ayah Bekti pun mulai mengajarkan untuk mencium perut Adila Sebagai tanda kasih sayang kepada calon anggota keluarga mereka kelan Maunya sih laki-laki ya bun Tapi apa aja Kenapa? Kalau dapetnya laki-laki yang kebobolan gak nyesel ya Iya bener-bener banget Bener banget si mas Kalau misalnya dapet laki-laki yang dibuang-buang udah mundur Alhamdulillah sih belum Belum ya Baru tujuh minggu alhamdulillah Belum Baru diajarin tadi pagi sama ayahnya ya Apa tuh? Daphnia Mabel Apa tuh? Gimana sama Adil barunya? Oh iya harus dicium Dan apa namanya dielus-elus gitu diperkenalkan You will have a baby later gitu You have a baby later Amin gak? Amin Amin Aku juga amin deh kalau kita pemirsa Cuma aku gak bisa mengandung Ya nantilah calon istri aku nanti kita lihat Tapi yang masih kita doakan Semoga Idra Bekti berserta istri Dan juga Andhika Pratama dengan usi Semoga tetap happy apapun nanti Anaknya Mau laki-laki mau perempuan Yang penting sehat Kalau pun perempuan kan bisa bikin girl band Apapun itu ya Yang penting disyukuri Nah untuk usi dan juga Dila Semoga kehamilannya lancar Selalu sehat Nanti semuanya baik Sampai dengan persalinan Amin Tapi kalau aku sih mau melihat contoh yang baik Dari seorang Idra Bekti dan juga istrinya Dia bilang kalau dia kebobolan Tapi ini adalah kebobolan yang baik Kebobolan setelah menikah ya Jangan kebobolan sebelum menikah Itu yang bahaya Apapun itu ya Kembali lagi Kita mulakan aja yang baik Amin Pemirsa berikutnya Kali ini kita akan melihat Ada seorang putri cantik Dari Gading Martin dan juga Giselle Ada apa dengan dia? Nah yang pasti ini ada GMP Yang katanya kemarin ini cedera Setelah melakukan aktivitas baletnya Oh dia balet? Cedera kenapa ya? Udah bisa balet jatuh Aduh aku kesian banget Melihat GMP kan gemes banget Pemirsa ya Ya berita yang akan hadir sesaat lagi Tetap di Insert Pagi Amo betul Ya selamat menikmati selamat menikmati